Intro Menjulang tahun baru 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Trenggalek dibanjiri pemohon. Selama musim liburan ini, jumlah pemohon bisa mencapai angka 900 pemohon dalam sehari. Selama musim liburan akhir tahun 2017 ini, kantor Dispenduk Capil Kabupaten Trenggalek terus-terusan dibanjiri pemohon. Baik pemohon KTP, KK, maupun Akte Kelahiran dan Akte Kematian. Pemohon KTP yang datang didominasi oleh pelajar yang baru menginjak usia 17 tahun, sehingga mereka memanfaatkan waktu libur ini untuk mengurus kelengkapan identitas kependudukannya, yaitu KTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Ekanto Malipurbo menjelaskan, seiring peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelengkapan identitas kependudukan. Di penghujung tahun 2017 ini, dalam setiap harinya pemohon KTP mencapai 250 pemohon, sedangkan KK mencapai 600 pemohon, dan pemohon Akte Kematian maupun Akte Kelahiran mencapai 900 pemohon. Maka, tiap hari itu 900, KTP 250, kemudian Akte dan sebagainya Akte baru, perubahan nama, perubahan alamat data yang lain untuk Akte itu sampai tertotal, dokumen yang terbit hari ini yang terlayani dengan melalui tangan Kepala Dinas, itu sekitar 900. Mengingat pemohon identitas kependudukan di Dispenduk Capil selama beberapa hari terakhir, terus meningkat pihak Dinas setempat akhirnya membuka jam layanan lebih pagi dari biasanya. Sedangkan jam tutupnya pelayanan juga diperpanjang hingga seluruh permohonan yang masuk pada entry pendaftaran bisa terselesaikan seluruhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!